Intro Jadi banyak banget kemarin yang request bukan banyak sih tapi ada beberapa yang request build setup kerja meja gue setup meja produktif gue seperti apa yang biasanya kalau di video-video sebelumnya sering gue jadiin background aja kalian bisa lihat tuh ya dan mungkin disini gue bakal sekedar share apa-apa aja yang gue pake di desk setup gue gak sampe yang ngebahas detail masing-masing spesifikasinya karena gue bukan tech reviewer juga so mungkin tanpa lama-lama kita langsung mulai aja dari monitor disini gue pake monitor dari Gigabyte G24F ukurannya 24 inch udah 165Hz secara akurasi warna sih udah cukup bagus ya yang biasa untuk kebutuhan gue sebagai video editor untuk color grading dan gue juga kalau color grading itu biasanya di DaVinci Resolve kalau kalian tau dan untuk gaming ya sebenernya gue udah jarang ya udah jarang main game tapi kalau untuk gaming itu udah cukup oke sih menurut gue dengan ukuran yang 24 inch gitu kan karena kalau misalnya terlalu besar juga apalagi gue waktu itu sukanya main game yang kompetitif gitu ya kayak Valorant terus CSGO kalau misalnya yang terlalu besar itu terlalu banyak apa ya celah atau blind spotnya gitu kan jadi kadang musuh tuh gak keliatan gitu kan karena terlalu gede nah ini menurut gue 24 inch ini ini udah cukup dan udah support 165Hz juga jadi layarnya juga udah smooth kalau misalnya sekarang ditanya lagi kira-kira ada pengen rencana upgrade sebenernya sih rencana sih ada rencana untuk upgrade monitor pengen yang lebih besar lagi karena kan kebutuhan gue sekarang udah lebih ke kerjaan aja ya dan kalau kerjaan tuh lebih enak kalau layarnya lebih besar jadi bisa kayak multiple screen gitu ada misalnya gue butuh Notion terus buat editing terus misalnya Spotify kayak gitu itu lebih enak gitu kan dan buat penyanggainnya disini gue pake brand dari Oximus tipe detailnya gue kurang count nanti gue cantumin aja di deskripsi kalian bisa cek disitu alasan gue pake stand monitor itu ya supaya lebih keliatan rapi aja sih karena kalau misalnya pas gue liat pake kaki bawaan dari monitornya itu keliatannya kayak kurang gitu kan dan secara manajemen kabel juga masih karena suka keliatan dan suka menjuntai dan segala macemnya akhirnya gue belum suka untuk beli stand monitor dan ini juga bisa diubah vertikal dan di apa ya diatur sesuai keinginan kita juga sih jadi lebih fleksibel aja terus nextnya kalau untuk keyboard disini gue pake ini kita copot aja dulu ya disini gue pake brand dari Keymove ini sebenernya gue dapet ini sebenernya gue gak beli gue ini dapet gratis waktu itu pas lagi ada kerja sama brand dan overall selama pemakaian kurang lebih udah 3 bulan 4 bulan lah ya menurut gue ini oke sih ini enak banget ini cukup nyaman dan kalau untuk suara ini karena gue pake red switch ya jadi gak yang berisik berisik gimana gitu gak yang tapi lebih kayak suaranya lebih kalem aja jadi dia kalem kan suaranya apa enak gitu lah nyaman buat didengar gitu kan ya itu untuk keyboardnya terus untuk mousenya disini gue pake dari brand rexus kalau ini gue beli ya kalau ini gue beli dan harganya juga murah terjangkau banget ini sekitar kemarin tuh gue beli 50-70 ribu kalau masalah dan ini udah wireless juga warna putih yang gue gue pilih warna putih karena supaya masuk tema dari apa dari meja gue gitu kan karena meja gue juga putih pokoknya yang white-white gitu lah ya biar keliatan ekstetik aja dan ini juga gue gak ada pertimbangan apa-apa ya gue asal beli aja karena warnanya putih desainnya juga minimalis karena kebutuhan gue ya cuma buat kerja doang gitu kan gak kayak yang dulu gitu kalau misalnya kebutuhan gue buat gaming juga ya pasti gue kayak yang secara detail kayak sensitivinya berapa terus delay-nya berapa segala macem cuma sekarang kayak ah biarin aja lah bodo amat gitu kan karena kebutuhan gue juga cuma buat kerja doang buat nge-click nge-click doang dan disini ini enaknya itu mousenya gak yang risik juga ini silent click gitu loh kayak kalau misalnya gue nge-click tuh dia suaranya tuh kedap gitu loh gak yang cetok-cetok kayak di warnet-warnet gitu kayak ya emang enak sih ini buat kerja sebenernya emang terus sekarang kita ke bagian part yang mungkin banyak orang-orang nanyain yaitu spesifikasi PC yang gue pake dan mungkin gue bakal mention bagian-bagian yang perlu-perlunya aja ya kayak graphic cardnya atau GPU-nya gue pake RTX 3060 Gaming 12GB dari MSI terus RAM-nya gue pasangin yang 32GB dari Corsair prosesornya gue pake Ryzen 7 5800X dengan spesifikasi ini ya cukup banget sih untuk mensupport gue yang bekerja dari rumah buat ngedit video bikin motion graphics buat main game sekali-sekali juga ya cukup banget dan mungkin kalian ada yang penasaran sama harga PC ini jadi ini tuh gue beli pas waktu tahun 2000 2022 iya 2022 kalau gak salah 2022 gue beli itu sekitar 25 kalau sama monitor jadi 28an lah cuma ya pasti kalau udah tahun-tahun sekarang dengan spesifikasi seperti ini harganya udah mulai lumayan turun lah ya jadi buat kalian yang kalau misalnya memiliki kebutuhan untuk video editing motion design atau bahkan ya gaming juga mungkin kisaran harga 10-20 menurut gue udah cukup banget sih balik lagi ke area meja sekarang kita ke bagian 4 yang mungkin bikin banyak orang penasaran buat kalian yang belum tau bentukan seperti ini namanya apa ini adalah desk self ini sih lumayan berfungsi juga ya buat gue naro kayak buku jurnal atau catatan-catatan gue karena kan jurnal dan catatan gue itu lebih sering dipake jadi gue kayak naro di tempat yang lebih mudah dicangkau aja dan ini ada kejadian yang cukup kocak jadi waktu itu gue ngerakit desk self ini itu sekitar 6 bijian lah dengan rencana pengen gue jual di tiktok akun gue yang kedua cuman mungkin belum rezeki kali ya jadi pada waktu itu hasilnya tuh kayak kurang bagus entah jiwa perfectionist gue muncul atau gimana tapi pas gue liat finishnya sih memang keliatannya kayak kurang oke aja jadi akhirnya gue memutuskan untuk jual rugi aja jadi buat kalian yang minat silahkan coba diliat-liat dulu aja fotonya kalau sekiranya menurut kalian oke ya monggo dan kalau enggak juga gak apa-apa skip aja gitu kan next ini adalah barang favorit gue headphone sony xm5 gue jarang banget pake speaker seringnya kalau dengerin podcast atau musik ya pake headphone ini dia soalnya ada fitur noise cancelling jadi kalau pake ini rasanya bisa lebih fokus aja buat kerja karena bener-bener suara bising di luar itu gak bisa masuk bener-bener kedap apalagi kalau dipake pas lagi YFC ini gokil banget dan kalau untuk soal kualitas suaranya ya gak usah diragukan lagi lah ya namanya juga sony kalau untuk harganya ya cukup ada kualitas ada harga lah ya lanjut kita sekarang ke bagian intinya yaitu meja buat kalian yang nanyain ini meja gue beli dimana sorry banget gue gak bisa ngasih tau karena ini gue rakit sendiri maksudnya itu gue kayak ngedesain sendiri nyari referensinya di Pinterest abis itu gue langsung bawa ke tukang kayu buat dirakitin karena budget gue pada waktu itu ya cukup minim jadi kalau harus beli yang udah jadi langsung kayak di Ikea atau toko-toko lainnya ya harganya cukup tinggi untuk desainnya ini meja ukuran 180 x 75 lebarnya 60 terus gue bikin space-nya untuk naruh buku juga karena gue suka baca-baca buku jadi gue taruh koleksi-koleksi buku gue disini terus ada tempat untuk gue naruh PC gue juga jadi biar keliatan clean dan rapi aja masing-masing ada tempatnya dengan ukuran spas ini ya sangat cukup kalau gue ada perlu untuk naruh barang-barang ekstra yang gue butuhkan pas gue lagi kerja kayak laptop atau catatan-catatan lainnya terus untuk kursi ini gue pake kayak macem ergonomic chair dari Fantech fiturnya ya cuma bisa naik turun doang untuk dipake kerja seharian menurut gue cukup nyaman dan gak bikin pegel juga ini gue udah pake sekitar 2 tahunan lah lumayan awet abis itu kalau kalian liat disini ini ada bagian yang nempel di tembok ini namanya packboard ini gue beli dari Ikea gunanya selain gue bisa untuk naruh-naruh barang kayak tempat pensil dan headphone gue ya ini berguna juga untuk jadi hiasan untuk memperindah desk setup gue aja sih biar gak keliatan kosong-kosong banget terus ini ada fake plan buat hiasan juga ini gue belinya juga sama dari Ikea jadi kalau ngeliat setup tuh ya rada adem aja ada hijau-hijaunya oh ya dari tadi kan kalian ngeliat desk setup ini keliatan kayak rapi dan bersih gitu ya tapi kalau kalian liat bawahnya nah masih cukup berantakan jadi ini gue pake kabel manajemen tapi yang masih terbuka gitu ini gue beli dari Ikea juga ya nanti mungkin kalau ada waktu gue pengen sempetin untuk upgrade kabel manajemen gue biar supaya lebih rapi lagi jadi ya itu gunanya supaya setup ini lebih keliatan rapi gak ada kabel kemana-mana ya emang sih bagian part ini tuh bagian part kabel manajemen itu paling neriwa dan paling PR menurut gue tapi kalau misalnya udah disusun dan ditata dengan baik sih ya hasilnya tuh ya cukup worth it gitu kan bakal keliatan rapi banget pokoknya nah lanjut ini gue pengen sedikit spill aja karena kemarin ada beberapa yang nanya juga di kolom komen video gue spill baju yang dipake bro info baju yang dipakenya bang salvox sama jazznya jadi ini sebenernya bukan jazz ya guys tapi ini lebih ke outer macam kimono dan emang biasanya gue pake kalau lagi kerja atau lagi YFC karena ya emang bahannya gak terlalu tebel jadi gak bikin gerak juga kalau dipake tapi secara look dan style bisa terliat oke lah so buat kalian yang pengen juga atau sekedar pengen liat-liat aja gue kasih linknya di deskripsi di bawah atau kalian bisa cari di pencarian toko oranye namanya tulis aja people.co nanti disitu ada 4 varian warna dan stoknya bener-bener limited jadi kalau yang emang minat langsung aja check out karena takutnya kehabisan well terakhir hampir kelupaan disini ada lampu macam kayak lampu belajar di setup gue ini biasanya gue pake pas malem sih karena kalau misalnya malem pake cahaya utama atau cahaya lampu yang terang banget itu kadang rasa vibesnya tuh kayak kurang cozy and just cozy atau enggak gue pake pas shooting kan suka tuh ya di konten-konten gue sebelumnya ada cahaya lampu kayak di belakang sengaja gue jadiin rim lights supaya sedikit apa ya memberikan kesan dimensi yang berbeda lah antara subjek which is it gue dari backgroundnya dan ini gue beli terpisah ya jadi ini gue beli waktu itu di toko online dan untuk lampunya ini gue beli merek Bardi kalau gak salah dan untuk fiturnya itu dia bisa gue taganti warna dan bisa dikontrol pake hp jadi ya segitu aja untuk video kali ini gimana lunas ya ya siapa tau di luar sana juga ada yang lagi butuh referensi semoga video ini bisa membantu sebenernya di pinterest juga banyak ya referensi-referensi dari setup banyak banget explore aja cari yang sesuai dengan selera dan budget kalian dan ya mungkin sekian seperti biasa semoga bermanfaat and see you in the next video dadah selamat menikmati